Cukur hewan jenis domba mulai ditekuni oleh sebagian anak muda yang kreatif. Di Banyuwangi sendiri, anak muda tersebut harus kreatif agar dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah di dalam masa pandemi COVID-19. Inilah salah satu anak muda yang menekuni potong rambut hewan, Rian Mahendra. Asal desa Pelampang Rejo, kecamatan Celuring, sudah menekuni potong rambut hewan sejak 2 tahun lalu, sejak pandemi COVID-19 mulai berebak ke seluruh negara. Lantaran sulit mencari pekerjaan, Rian mulai memutar otak agar bisa mempunyai penghasilan. Selain itu, Rian juga melihat permintaan potong rambut hewan di Banyuwangi sangat tinggi. Dalam sehari, Rian rata-rata dapat memotong bulu domba 15 hingga 20 ekor, bahkan bisa lebih. Tarif yang dipatok relatif murah per ekornya Rian hanya memberi harga 15 ribu rupiah saja. Biasanya Rian mendapat panggilan dari berbagai daerah seperti Wong Sorejo, Songgon, hingga Pesanggaran. Jasa Cukur ini saya, padanya itu sejauh-jauh yang mengundang lah, kita menuju ke tempat kita yang mengundang. Terus untuk tarif dan ongkosnya biasanya menyesuaikan lokasi dan berapa ekor yang akan dipotong. Jadi tiap lokasi nggak sama. Kalau ada selicinya, itu nggak banyak cuma, ibarannya cuma gantinya bensin lah. Selain Rian, ada belasan anak muda yang menekuni cukur rambut hewan, mereka rata-rata usia masih muda yang produktif. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Agus Winardi, AMTV, melaporkan.